Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yulianti Basri berikut seratan sepekan BontangPos.id Kota Bontang mendapatkan bantuan keuangan senilai 132 miliar Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan maupun penurapan Bantuan keuangan atau banQ dari PM Prof yang diterima kota Bontang mengalami kenaikan Tahun ini bantuan keuangan yang diperoleh mencapai 132 miliar Besaran tersebut naik dari sebelumnya sekitar 50 miliar Ada penusulan yang diutamakan ialah untuk peningkatan infrastruktur dan penurapan Seperti halnya perbaikan jalan di wilayah Bontang Lestari Kendati demikian, kota Bontang masih membutuhkan bantuan keuangan Baik dari pemerintah pusat dan provinsi Perbaikan jalan di wilayah Bontang Lestari diketahui sangat diperlukan Mengingat area tersebut juga merupakan kawasan industri Ada pun meningkatnya kapasitas fiskal di PM Prof yang signifikan Membuat banQ ke kabupaten kota turut naik Jika demikian, bantuan keuangan dapat ditujukan dan dimanfaatkan Untuk kegiatan yang sifatnya spesifik Pembangunan terminal Bontang Molor dari waktu yang ditentukan Akibatnya kontraktor diberi sanksi Pembangunan terminal tipe B di Bontang Molor Padahal semestinya terminal rampung pada akhir Desember lalu Namun, terdapat pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pembangunan Hingga 16 Februari dengan konsekuensi berupa dendah Progres saat kontrak berakhir baru mencapai 91% Terdapat sejumlah kendala pada awal pembangunan Pertama terkait penghapusan aset berupa keterlambatan lelang dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Sebelumnya pun ada tuntutan dari sejumlah warga yang merupakan pemilik warung di area terminal Sementara saat pembangunan, sempat terkendala material seperti beton, ready mix, dan pasir Meski begitu pembangunan terminal masih terus dikebut Diketahui saat ini progres pembangunan mencapai sekitar 93% Gedung Satpol PP Bontang yang mangkrak disinyalir menjadi tempat kenakalan remaja yang kerap disebut ngoteng Setelah mangkrak satu tahun, pembangunan gedung Satpol PP bakal dilanjutkan tahun ini Proses lelang akan dilakukan secepatnya Meski begitu, saat ini masih terdapat kendala administrasi pada unit layanan pengadaan Diketahui sebelumnya, Pemkot Bontang menggelontorkan 5,9 miliar untuk pembangunan pada 2022 lalu Sementara tahun ini, usulan anggaran untuk lanjutan pembangunan sekitar 4 miliar Namun, dari pantuan redaksi BontangPos.id, ditemukan sejumlah bungkusan obat batuk di lantai dasar Tepatnya di belakang area kamar mandi Diduga, lokasi ini kerap digunakan untuk aksi ngoteng atau mengonsumsi obat batuk dengan minuman berenergi Perda HKPD diterapkan, Baliho Calek kini tidak dipungut pajak Baliho Calek tidak lagi dikenakan tarif pajak mulai bulan ini Hal itu sejalan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Di dalamnya tercantum bahwa yang dikecualikan dari pajak reklama adalah reklama yang diselenggarakan Dalam rangka kegiatan politik sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersil Adapun tahun lalu, terdapat perubahan nomenklatur dari pajak Terdapat pula perubahan tarif Pemberlakuan aturan tersebut pun berdampak pada tarif pajak untuk Baliho Calek Jika demikian, pemasangan Baliho Calek tidak lagi dikenakan pajak Sebab sudah menggunakan perda terbaru Perda tersebut berlaku serentak secara nasional sejak Januari Selain itu, dengan adanya aturan tersebut, pajak penerangan jalan non-PLN sudah dapat dikenakan Dikarenakan sebelumnya penarikan PPJ non-PLN tidak dapat dipungut sebab terkendala regulasi Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id Saya Yudhanti Basri, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih